Hai kuel potretter nih Nah itu yang bikin rugi itu ya si bensin itu belum juga beres udah di mainin ceprek-ceprek Hai jadi masuknya itu kurang nanti tuh tuh permainan petugas seperti itu Hai ini mengurangi takaran itu Nah sekarang saya mau nunjukin pembengsin yang ditutup sama pemerintah Arab Saudi nih ini pelayanannya jelek mungkin ya suka mengurangi takaran nih nah ini pembengsin ini nih Nah ini sekarang ditutup sekarang enggak ada yang kerja ini cuman berapa tuh 12344 mesinnya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya Bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan anibadah haji dan beramin nah di vlog kali ini saya mau belanja rumah ya sama mamang saya nih Hai sambil mau menunjukkan harga bensin di Arab Saudi ya sekarang saya mau misi bensin ngomong saya pokoknya ikuti terus video sampai selesai jangan lupa like komentar sampai aku bila ada yang mau ditanyakan sekutaran TKI sekutaran itu silakan kalau saya bisa DM saya setelah langsung sekarang kita ngisi dulu di sini nih bensinnya nih nanti teman enggak terlalu ngantri ya Oh harga bensin yang 95 itu 2 real 33 halala Hai ntar kita lihat dulu kesana ya Hai nih sekarang di Arab Saudi juga mahal bensinnya Bang di Indonesia pada naik di sini juga sama guys mahal bensinnya sekarang bahkan sekarang itu mau ngisi bensin susah teman-teman enggak seperti dulu ya kalau dulu itu mau ngisi bensin langsung kalau sekarang itu ngantri ya bisa teman-teman lihat antriannya 1234 nah ini tuh karena banyak bensin banyak bom bensin yang ditutup ya Bang itu kenapa Bang tuh permasalahannya kenapa banyak bom bensin ditutup di Arab Saudi jadi seperti itu ya Bang mungkin ada pedagang yang curang karena bukan hanya di Indonesia teman-teman di Arab Saudi juga banyak sekali kita ngisi 20 liter tapi yang masuk ke mobilnya itu sekitar 19 liter jadi kurangnya itu hampir satu liter ya karena di sini kemarin itu banyak sekali pengecekan-pengecekan SPBU Hai di Arab Saudi Hai makanya banyak yang ditutup ya itu yang di dekat hadigah juga disana itu belum dibuka itu masih ditutup sama pemerintah Arab Saudi Hai Sekarang kita ngisi dulu nih Hai nanti kita lihat Hai harganya ya Hai petrol 952 2 real 33 halala itu sekitar sebera rupiah man kalau di rupiahkan Rp4.000 yang Rp4.000 yang Rp4.000 yang Rp8.000 ini sekitar Rp9.000 Rp9.000an lah ya yang Rp9.000an lah ya yang Rp9.000an itu yang bagusnya itu kalau yang Octane 91 itu Rp2.000 Rp18.000 beda tipis lah Sekarang kita ngantri dulu guys bensin ngantri ini kita mau ngisi berapa Bang Rp20.000 Rp20.000 ya teman-teman ini mobil sebesar seperti ini mobil Jimas kalau lihat belakangnya juga ini muat 10 orang ya Bang buat keluarga besar ini cukup ini 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 sekarang kita mau ngisi Rp20.000 Rp20.000 itu paling berapa liter Bang Rp10.000an Rp9.000an selama ini mungkin banyak ini ngisi ini kalau udah beres mungkin nggak bisa keluar itu mobil yang ini kalau langit yang depan Orang Bangladesh ini yang kerjanya Sekarang yang bayar itu Jarang yang pakai uang Oke ini apa Sebaka Sebaka itu Kalau bahasa Indonesia Pakai kartu Tinggal ditempelin Ada di Indo juga Itu yang dipakai buat Bayar itu bang Toll Kita ngisi dulu guys Kita lihat ya teman-teman Berapa Liter 20 realit Duh Yang saya baru juga mau keluar Udah ditelepon sama majikan Terima kasih Sudik 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 Sudah Mayab Itu yang bikin rugi itu ya Belum juga beres Belum juga beres Udah dimainin Ceprek Ceprek Jadi masuknya itu kurang Nanti itu Itu permainan Petugas seperti itu Ini mengurangi takaran Ini mengurangi takaran itu Tuh Tuh Berhenti Berhenti gitu Jadi yang masuknya itu Cuma angin Cuma 9 letter 0,17 Bang 9 letter 9 letter Sekarang kita lanjut Ini buat beli kurma Dulu kurma Satu kotaknya itu Mahal ya Hampir 50 Padahal sekarang Udah mau gak musim kurma Tapi makin murah Sekarang saya mau beli kurma Sama maksanya Belinya kemana Bin Laden Ini kan dia Kembaliannya Nanti kita beli Ini sekarang Sekitar jam 5 Oh iya Busur Jadi kalau kurma Yang kuning itu Busur ya Namanya Busur Kalau dikitau kan Ya semuanya kurma Ya kurma Namanya Ataupun rotob ya Bang Rotob Ataupun busur Itu sama-sama aja Kurma Cuman yang Kurma kuning itu Biasanya orang sini Bilangnya busur Sama rotob Nah sekarang Saya mau nunjukin Pembengsin yang ditutup Sama pemerintah Arab Saudi Ini pelayanannya Jelek Suka mengurangi Takara Nah ini Pembengsin ini Nah ini Sekarang ditutup Sekarang gak ada yang Kerja Ini cuma berapa Satu Dua Tiga Empat Empat Mesin Ya Tutup Oke sekarang Kita lihat Situasi Sore ini Guys Kalau jam segini Sudah pada Keluar Orang Arab Itu pada Anongkrong Nanti Sore Mau rame Pisan Disini Pasma Mobil Dua Bisa Ketabrak Mantep Kalau jam segini Lancar Emang ini mobilnya wuuh mantep guys ini goyangannya tuh kalau kenaga juga enggak kerasa ya Bang jadi seperti ini tutut enak banget kok nyala mobilnya kalau naji meskini lari 180 itu setirnya masih enak enggak kerasa ini ya Bang masih stabil yang lagi nova 140 udah kebawah agin iya udah lagi break ya ini sekelah tangan ini mantep guys enaknya pakai jarak jauh jauh mantep ini Hai nah ini lampu merahnya mati di sini nih sering terjadi kecelakaan tuh di sini nih ya udah guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat temen-temen yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan temen-temen selalu mudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh jadi saya mau bikin dua video ya dan sekarang itu saya mau beli oke Bang sehari dulu Bang yuk oke wabillahi topik ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa disini